oke, mantap halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, kembali lagi di channel warsitokraft dalam video kali ini, aku mau share seputar edit video pakai aplikasi can master nah, sebelum kita masuk ke pembahasan aku mau menyapa dulu teman-teman yang sudah subscribe di channel warsitokraft aku ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel warsitokraft dan aku doain, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya oke, teman-teman aku mau cerita sedikit edit video di aplikasi can master ini mungkin buat teman-teman yang sudah aktif di youtube atau sudah menjadi youtuber itu mungkin sudah pada tahu tentang aplikasi ini tapi aku lebih ke teman-teman yang ingin menjadi youtuber tapi gak tahu cara ngeditnya sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa untuk ngedit video dan aplikasi ini adalah salah satunya untuk ngedit video nah, teman-teman buat yang belum pernah berkecimpung di youtube dan belum pernah ngedit video teman-teman bisa simak video ini sampai habis agar tidak salah paham oke, teman-teman langsung aja jangan lama-lama kita langsung ke TKP mantap oke, teman-teman sebelum kita lanjut aku minta bantuannya sama teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah komen dan share jika video ini bermanfaat oke yang pertama yang harus teman-teman punya adalah aplikasinya yaitu can master kita cari teman-teman bisa download di playstore ini aku pakai yang mode teman-teman pakai yang di playstore juga gak apa-apa karena untuk belajar nanti pelan-pelan bakalan tahu sendiri oke, kita klik teman-teman klik ini tanda plus terus pilih yang 16 bagi 9 nah disini teman-teman bisa pilih video mana yang mau di edit pilih yang kamera nah disini teman-teman bisa pilih video yang mau di edit nah ini aku pilih yang ini nah ini teman-teman nah kita coba putar nah ini karena pakai mic jadi gak kedengeran suaranya nah ini untuk yang seperti ini ini yang kurang bagus bisa kita potong caranya teman-teman klik videonya nah kalau sudah itu klik gambar gunting lalu teman-teman bisa pangkas ke kiri playhead ini yang paling atas nah klik centang terus di bagian tengah misalkan teman-teman teman-teman mau 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 motong yang di bagian tengah ini di klik lagi videonya terus klik gambar gunting lagi terus di bagi di playhead nih yang ketiga nih urutan nomor 3 dari atas klik centang nah misalkan ini mau dipotong lagi digeser 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 ke kiri misalkan bag ini mau dipotong yang sebelah sini teman-teman bisa klik gambar gunting lagi terus dipangkas kiri playhead nah terus di klik tambah tombol centang nah begitulah kira-kira teman-teman dan ini caranya sangat sederhana gak usah gak usah muluk-muluk yang penting teman-teman bisa mengedit videonya yang penting teman-teman bisa membuang bagian-bagian yang gak penting di dalam video yang teman-teman buat mau membuat watermark atau nama kita itu kita klik lapisan terus pilih tag kita misalkan warsito craft warsito craft kita klik pilih nah untuk memilih fontnya ini gambar huruf kita klik nah disini teman-teman bisa pilih ada display latin dan ini teman-teman untuk fontnya bisa download di aplikasi ininya sendiri oke kita coba pilih yang noto serif ball klik centang nah kalau sudah kita centang terus kalau mau merubah warnanya ini yang putih ini kita klik kita pilih misalkan warna merah kita klik centang lagi terus ini biar ada warnanya lebih menarik kita klik ihtisar kita klik lagi kita pilih yang warna putih biar dia kelihatan cerah nah ini yang di bawahnya putih ini ada yang digeser-geser kita kita geser agak ke kanan nah putihnya agak tebal kalau sudah kita agak besarkan ini tulisannya terus kita tekan tahan dan digeser terserah teman-teman mau taruh di mana tulisannya yang penting tidak menutupi muka oke kalau sudah kita klik centang terus ini kalau untuk memanjangkan kita klik yang bagian kuning ini yang di bawah video kita kita tarik ke kanan nah itu sampai habis ya teman-teman nah kalau sudah kita klik centang nah kalau sudah sudah seperti ini teman-teman bisa langsung ekspor ini tanda panah yang ke atas nah kalau sudah ini teman-teman bisa pilih yang resolusinya yang 720 1040 1440 tapi teman-teman yang HPnya belum support 1080 720 itu sudah mantap kita mencoba yang di 720 coba kita ekspor nah kita tunggu ini karena dia 40 MB jadi tidak terlalu lama nunggunya nah ini teman-teman sambil teman-teman belajar bisa juga lihat video ini atau teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar dia dia tujuannya di edit ini adalah untuk memperkecil ukuran soalnya kalau videonya dari merekam langsung di upload ke youtube itu size-nya besar betul jadi kalau di upload lama banget dan paketnya cepat habis jadi kalau di edit kayak gini kan ada bagian yang dipotong terus ukurannya juga bisa dikecil ukuran size-nya bisa dikecilkan nah ini hampir selesai nah karena ini 40 MB jadi cepet banget kayak ngirim data di komputer nah kalau sudah kayak gini itu videonya sudah siap di upload ke youtube nah gimana teman-teman cukup mudah kan jadi tunggu apa lagi jangan lama-lama jangan nunggu videonya bagus mulailah dari sekarang sejak melihat video ini nah sekian aja tutorialnya dari Warstokraft bukan maksud menggurui atau sok pintar aku hanya share dari pengalaman yang aku bisa dan mohon koreksinya karena masih belajar juga mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mau menjadi youtuber sekian aja dari Warstokraft kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 selamat menikmati